Jadi apa yang kita sampaikan dalam pengajian ini Tidak ditujukan untuk mengebuk pihak tanan atau pihak kiri Tapi murni ditujukan untuk menunjukkan keunggulan Akhidah Ahlus Sunnah Walidama Sekali lagi untuk menunjukkan keunggulan akhidah Ahlus Sunnah Walidama Ahlus Sunnah tidak bicara kalau tidak diserang Ahlus Sunnah tidak bicara kalau tidak dihantam Tapi manakala akhidah Ahlus Sunnah diobok-obok diporak-porandakan Ulama Ahlus Sunnah Walidama wajib Untuk menjelaskan kepada umat apa dan bagaimana yang sebenarnya Maka itu saya serukan lewat forum ini Siapapun Anda Baik itu syiah ataupun wahabi Di dalam menafsirkan suatu peristiwa bersejarah Tolong hati-hati Jangan menghina Ahlul Bet keluarga Nabi Dan jangan pula menghina para sahabat Nabi Kalau Anda tidak bisa memahaminya Itu tadi Ahlus Sunnah kasih kunci Tutup mulut Diam Nggak ngerti diam Nggak paham diam Jangan bicara Jadi kalau nggak bisa bicara yang benar Untuk tidak menghina warga Nabi dan sahabat Nabi Tutup mulut Nah itu amanat daripada prinsip Ahlus Sunnah Walidama'at Baik kira-kira pada hari ini jelas tidak Jelas makna sahabat Jelas maksud sahabat Jelas kedudukan sahabat Nah itulah pelajaran kita hari ini Tentang para sahabat tersebut Sudara Tetap kita pada prinsip Ahlus Sunnah Walidama'at Simpan dulu pertanyaan Anda Kita minta disini Beberapa tokoh kita Ustadz kita Untuk bisa memberikan ulasan singkat Atau mungkin mereka ingin menambahkan Dari apa yang sudah kita uraikan tadi Nah kita minta disini Ada Habib Musin bin Ahmad Al-Atas Dan disini juga ada Kiai Haji Misbahul Anam Dan tidak lupa Ada Kiai Wahid Kiai Wahid masih ada tadi kan Nah ini salah satu daripada pimpinan lembaga dakwah NU Nah kita minta kepada beliau-beliau ini Untuk memberikan sedikit ulasan Tidak terkecuali Yaitu Kiai Haji Muhammad Al-Khatad Tapi ingat Yang prinsipnya disini Saya dan kawan-kawan di FVI Tidak mau Sudara Ahlus Sunnah Diadu domba dengan Syiah dan Wahabi Bahkan kami tidak rela Wahabi dan Syiah diadu domba Sudara Kami menginginkan Apakah itu Syiah Apakah itu Wahabi Apakah itu Ahlus Sunnah Walijama'ah yuk duduk berdialog Yuk duduk 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 Siapa yang punya argumentasi Silahkan tunjukkan argumentasinya Kita bangun Peradaban dialog Kita berdialog dari hati ke hati Dengan dalil dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan Jangan bawa emosi Jangan ngadu domba umat Tolong jangan ngadu domba umat Cukup sudah Wahabi dan Syiah berperang di Syria Berperang di Iraq Berperang di Yemen Jangan dibawa perang itu ke Indonesia Sudara Indonesia harus aman Indonesia harus kondusif Indonesia harus tenang Kalau mau perang cukup Perang pemikiran Perang dalil Perang hujah Bukan dengan perang senjata Yang saling menumpahkan darah satu Dengan yang lainnya Sudara Pantes sekali lagi Pantes Ulama Ahlus Sunnah dari dulu Sudah mengingatkan Tutup bulut Jangan cerita soal sahabat Jangan Nih faktanya Sudara Gara-gara cerita sahabat diungkit-ungkit Gara-gara cerita sahabat Dipublikasikan dimana-mana Akhirnya Orang dimana-mana saling mengkafirkan Yang Syiah mengkafirkan Wahabi Yang Wahabi mengkafirkan Syiah Yang Syiah mengatakan Wahabi Lebih berbahaya daripada Zionis Yang Wahabi mengatakan Syiah lebih bahaya daripada Zionis Saling membunuh Saling hantam Sudara Nih nih Pantes Pantes Ulama-ulama salaf kita mengatakan Uskot Tutup mulut Jangan cerita soal masa lalu Yang bisa memetak belah kita semua Sudara Maka itu kita kumpul Cerita yang apa Talafat kulu buku Apa-apa yang bisa menyatukan hati kita Yuk kita keritain Nah kalau kerita-kerita sahabat yang kira-kira Bentar yang satu dukung ini Karena kalau sahabat dikeritain Pasti ada yang dukung sahabat A Ada yang dukung sahabat B Pasti itu Yang dukung sahabat B Marah Nyelak yang A Yang dukung sahabat A Marah Nyelak yang B Ini gak boleh terjadi Sudara Nah maka itu tolong dipahami Kenapa Ahlu Sunnah punya prinsip Wujubus Sukut Fimasyagarobainas sahabat Wajib tutup mulut Tentang apa yang terjadi diantara sahabat Kenapa tutup mulut Karena disitu ada pintu fitnah Sudara Nanti bagi orang awam yang gak ngerti Lebih berbahaya lagi Kira-kira jelas tidak Maka itu saya mau tanya semua Siap cinta Ahlul Bernavi Siap cinta sahabat Nabi Siap jaga Ahlu Sunnah wal Jamaah Siap membuka pintu dialog Takbir Saluh ala Nabi Saluh ala Nabi